Kenapa aku bilang 6, jadi disini untuk turun 1 lantai itu kan butuh 1, jadi kita tinggal taruh button disini dan kita klik, oke jadi kita coba langsung loncat ke lantai 4, jadi misalnya kita tekan lantai 4 Oke guys jadi ya kembali lagi dengan aku ada disini dan yap sampai datang di line showcase lagi ya, jadi disini sama dengan kayak yang kemarin ya untuk pembuatan dari farm-farm itu untuk mesin, nah itu ya Jadi disini aku akan menunjukkan lagi mesin yang bisa kita buat dari crit gitu ya, dan ini sebetulnya ada sih misalnya kalian tonton serisku di sky crit itu pasti kalian tau lah Jadi disini aku akan membuat yang namanya itu lift ya, nah jadi walaupun untuk crit ini itu kayak jaman-jaman medieval gitu untuk modnya, tapi itu kita bisa membuat lift gitu bayangkan aja Anggapannya kayak udah medieval modern lah anggapannya, kok bisa gitu gabungan antara medieval sama modern ya, ya intinya kayak gitu lah Jadi disini aku akan membuat yang simple, jadi misalnya kita lihat di sky crit ku itu, itu cuma untuk 1 lantai ya, jadi antara mau ke bawah atau ke atas aja gitu Tapi disini aku akan membuatnya itu dari berbagai lantai, jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai dasar, anggapannya kayak gitu lah Oke jadi ya kita langsung aja masuk ke videonya ya, oke jadi disini aku udah berada di lantai pengen atas ya, yang dimana ini lantai pertama Ya anggap aja kita lantai pertama ya disini, jadi kita itu mau buat itu liftnya turun, nah jadi disini aku akan mulai dari, eh bagian atas maksudnya Ya misalnya kalian mau buat lantainya ke atas, itu juga harus dari atas sih sebetulnya, sekiranya itu lebih enak aja ya Karena disini itu kita bakal buat platform gini dulu, dan disini kita bakal nanti menaruh ini, rop pulenya itu dari atas gitu Nah jadi disini kita akan taruh dulu untuk liner cases disini, dan di bagian depannya jangan lupa kalian kasih yang namanya super glue ya Sekiranya yang di depan dari liner cases ataupun yang satunya itu apa ya, radial cases kalau gak salah ya Itu intinya yang ada putihnya itu dan bisa ditaruh slime, itu bakal lengket sama casesnya gitu Dan ini, bagian sebelah sini itu gak perlu kita taruh slime lagi ataupun super glue gitu ya Sebetulnya yang disana itu aku ada kesalahan, yaitu ini ya Jadi disini kita gak usah taruh lagi, jadi kita tinggal ubah aja ukurannya menjadi 4 Karena kita cuma butuhkan sampai breast casing ini aja ya, untuk platform dari ini, liftnya gitu Oke jadi selanjutnya itu, kita tinggal taruh aja, aku akan taruh ini aja, scene 1 Dan disini, aku akan taruh yang namanya rop pulenya ya, disini Nah kayak gini, jadi rop pulenya ini itu yang bakal menurunkan dan menaikkan kita gitu Oke, jadi disini selanjutnya, aku akan pakai end case chain drive, yang dimana kalian tau sendiri End case chain drive ini, itu hampir sama kayak kalian pakai shaft dan juga pakai belt gitu ya Nah jadi disini, karena lantainya itu 4, artinya disini kita butuhkan 6 Kenapa aku bilang 6? Jadi disini, untuk turun 1 lantai, itu kan butuh 1 Artinya misalnya dari sini turun ke lantai 2, artinya itu kan butuh 2 ya Dan sedangkan untuk dari sini turun ke lantai 3, artinya kita udah butuh 3 Nah jadi misalnya kebalikannya aja, dari anggapannya kita dari bawah, mau ke lantai atas, itu artinya butuh 1, 2, dan 3 Nah makanya disini kita kasih 6 untuk end case chain drive nya Oke, jadi setelah ini udah kita kasih 6, kita tinggal taruh sequence gear save ini di bagian sini Semuanya ini kita kasih, dan disini kita akan mengaturnya ya Jadi anggapannya, karena ini kita mulai dari atas, artinya kita akan turunkan nanti ini ke bawah ya Tapi sebelum itu, kita akan taruh dulu untuk end case chain drive nya lagi di bagian belakang sini Jadi disini, misalnya kan aku kasih tenaga ya, untuk chain drive yang di bagian sini Nah jadi untuk sequence gear save ini, dia itu gak bakal berpengaruh sama end case chain drive yang disini Karena disini itu butuh redstone dulu untuk menjalankan yang end case chain drive yang depannya gitu Nah jadi makanya scene kalian lihat ya, disitu gak jalan, nah jadi ya gak terlalu jadi masalah gitu Jadi misalnya ini udah kita tenagai ya, dengan rotasi Selanjutnya ini kita akan mengatur bagian sini Nah jadi, ini kan kita akan turun, jadi disini aku akan coba dulu Kita ganti ke turn, to move piston, pulle, and great tree Dan disini kita akan ukur, turunnya itu berapa Nah karena disini roll pulle nya itu ada disini, artinya kita menghitungnya itu dari sini ya Artinya kita bakal turun 1, 2, 3, 4, 5 Nah artinya turun 5 untuk tadi, jadi disini kita udah 5 Dan disini kita akan coba dulu Jadi kita tinggal taruh button disini dan kita klik Nah artinya misalnya kayak gini, artinya ini kita harus jadikan reverse ya Nah kita jadikan reverse dan kita nyalakan, nah itu baru turun ya untuk platformnya Dan misalnya 5, apakah pas? Ya, pas ya Oke, jadi disini karena turunnya 5, artinya disini jadi reverse dan disini Yang bagian kedua ini kita jadikan 10 ya, karena kelipatan dari 5 Jadi ini reverse juga, baru dibagian sini artinya 15 15 reverse, lalu ya seterusnya ya Jadi disini itu kebalikannya aja dari disini Jadi misalnya disana itu yang reverse, artinya disini itu 5 dan disini forward ya Dan ya, yang dua ini kayak gitu juga ya Intinya kebalikan dari situ aja sih Oke, jadi misalnya udah selesai Ini kita anggapannya mau buat dimana ya Nah oke, jadi disini aku udah buat lagi untuk bagian samping yang dimana Ini nanti akan aku taruh tombol ya Nah jadi kita akan butuh yang namanya itu reston link Dan disini kita akan tandai aja semuanya ini Jadi kita taruh dulu Oke, jadi disini aku akan tandai dulu Yang pertama itu kan disini itu turun ya Jadi disini aku akan taruh di bawah aja Frekuensi 2 Dengan undeset, inturun 1, inturun 2, dan ini turun 3 Atau dibalik aja ya Ya terserah kalian lah, mau nandain gimana ya Dan ini, untuk bagian sini kan udah kebalikan dari yang sebelumnya ya Jadi disini akan aku taruh di rack frekuensi 1 Sekarang itu tinggal kita jadikan untuk penerima sinyal ya disini semuanya Sambil jongkok dan klik kanan dan ya udah selesai Oke, jadi selanjutnya kita akan menaruh dulu tombol di bagian sini ya Oke, karena disini lantainya itu 3 ya ke bawah sini Artinya kita nggak butuh 4 button disini Jadi disini akan aku buang 1 Artinya disini aja lah Oke, jadi disini kita akan tulis disini lantai 2 Lalu disini itu lantai 3 Baru disini lantai 4 ya Nah oke, jadi disini udah kita susun semua untuk lantainya Dan disini kita tinggal taruh yang namanya turun ya Stunneling ini di bagian belakangnya gitu Jadi kita tinggal nyesuaikan aja Nah jadi disini kan dia lantai 2 Artinya lantai 2 itu kalau nggak salah pakai underset Yang dimana itu kan cuma turun ke lantai sini aja Turun 1 maksudnya ya Jadi disini kita taruh underset Dan kita ya ini nggak usah diganti jadi penerima ya Karena ini yang nanti bakal mengirim sinyal ke situ Oke, jadi disini udah jadi lantai 2 Untuk turun ke lantai 2 Jadi misalnya dari sini Mau ke lantai ketiga ya Artinya itu kan turun 2 blok Yang dimana 2 blok itu tadi ini Copper casing ya Jadi kita akan taruh copper casing disini Ya betul kan lantai 3 oke Dan terakhir artinya untuk breast casing ya Oke, karena disini udah selesai Kita coba dulu disini Nah jadi misalnya aku pencet lantai 2 disini Itu bakal turun ke lantai 2 ya disini Dan apakah berhenti? Ya berhenti ya Jadi selanjutnya aku akan tulis lagi disini Artinya lantai 1 nya dimana ya Ya intinya tulis aja lah dulu ya Disini lantai 1 Nah oke disini udah selesai semua Aku tulis ya Dan selanjutnya kita taruh Untuk lantai 1 Itu kita taruh ke atas Kita taruh disini Dan karena ini lantai 2 Artinya gak usah kita taruh Apa? Tombol disini ya Dan disini kita taruh sisanya Oke jadi untuk naik ke lantai atas Kita butuh satu yang ke atas ya Yang dimana itu pakai Undersed casing yang di Frequency 1 Nah ini kita taruh disini Dan untuk ke bawah Artinya kita cuma sisa 2 2 pilihan Karena untuk 3 lantai ke bawah Itu kan gak mungkin Kecuali kita ada di lantai 1 gitu Nah jadi disini artinya Kita cuma butuh Yang ke bawah 1 Dan 2 lantai ke bawah 1 ya disini Yaitu Undersed casing dan Copper casing di frekuensi 2 Nah jadi misalnya aku tekan Untuk ke lantai 3 Itu tinggal tekan ini Dia bakal cuma turun 1 lantai gitu ya Dan ya itu aku akan Anus semua disini dulu ya Sampai selesai semua Nah oke guys ya jadi ya disini udah selesai Untuk semuanya Ya ya udah selesai sih Jadi untuk detail detailnya itu Terserah kalian mau gimana Intinya disini aku cuma ngasih tau untuk Informasi dasar gitu ya Untuk buat lift Dan ya disini karena udah selesai Jadi akan aku tunjukkan gitu Jadi disini Untuk ini Itu hampir sama aja Yang dimana Untuk naik ke lantai 3 Itu butuh 1 Yang naik ke atas 1 ya Yang mana underside Baru disini Itu lantai 2 nya Itu disini Lantai 3 disini Eh lantai 1 disini ya Karena Itu naik 3 lantai Nah jadi disini kita akan coba dulu Untuk lantai ketiga Oke dia naik Dan itu gak bakal hancur ya Kecuali untuk Platformnya ini Berhenti tengah-tengah gitu Dan disini kita naik ke lantai 2 Oke kita naik Oke berhasil ya Dan kita naik ke lantai 1 Dan kita coba liat lagi Dan Yap berhasil Oke jadi kita coba langsung loncat ke lantai 4 Jadi misalnya kita tekan lantai 4 Apakah kita turun sampai lantai 4 atau gak Gini ya Oke lantai 2 udah lewat Lantai 3 ke lewat Dan ya pastinya ini sampai di lantai 4 gitu ya Oke jadi kita coba langsung ke lantai 2 Apakah dia langsung ke lantai 2 atau gak nih ya Oke lantai 3 Dan Oh ini lantai 2 ya Oke Jadi ya Mungkin kayak gini aja Untuk episode kali ini Mungkin agak pendek Karena ini cukup simple untuk membuatnya Ya misalnya disini kalian mau tambah kayak Pintu otomatis itu Serah kalian mau gimana gitu ya Oke dan juga mungkin next episode nya Aku akan buat kayak Pintu-pintu otomatis gitu Ya mungkin Cukup unik juga sih Karena Pastinya bisa ditambah di rumah kalian Atau Gudang rahasia Gitu ya Jadi ya tunggu aja untuk next episode nya gitu Oke Jadi ya mungkin sampai sini saja untuk episode kali ini Misalnya kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa kalian like Comment and share ke teman-teman kalian Dan ya yang belum subscribe Langsung aja kalian subscribe Ke channel ini Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku oke Dan sampai jumpa next episode And see you Bye Dadah